Intro Epilog pesan Buya Shafi'i Ma'arib mengenai pengkhianat bangsa Beberapa waktu lalu Pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 Atau bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1443 Hijriah Buya Profesor Dr. Haji Ahmad Shafi'i Ma'arib Wafat pada pukul 10 lewat 15 menit Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gampeng, Sleman, Yogyakarta Beliau wafat pada usia 87 tahun kurang 4 hari Karena beliau terlahir pada tanggal 31 Mei 1935 Sebagai pesan epilog kehidupan Buya Shafi'i Ma'arib Saya kutipkan cuplikan tulisan beliau yang berjudul Pengkhianatan Kaum Intelektual Indonesia Yang masih relate dengan kondisi bangsa ini pada hari ini Dan sangat relate dengan posisi beliau yang saat wafat Masih menjabat sebagai Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Atau BPIP Siapa saja yang telah berkubang dalam dosa dan dusta Yang menyebabkan bangsa ini menjadi rusak dan terpuruk sampai batas yang sangat jauh Sesungguhnya adalah pengkhianat dalam arti umum Begitu juga mereka yang sengaja atau tidak sengaja Telah menjual kedaulatan bangsa kepada pihak asing Berada dalam kategori pengkhianat itu Tentu yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya proses pembusukan bangsa dan negara ini Adalah pemimpin formal Karena di tangan merekalah kekuasaan tertinggi itu berada Bagi saya Masalah Indonesia sejak kita merdeka adalah masalah kepemimpinan yang tidak atau kurang bertanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan Dalam dunia nyata Semuanya lebih mencerminkan ironi bagi dirinya Makin bengis Makin pancasilais Makin diktatorial Makin pancasilais Pancasila menjadi diskursus politik Dalam praktik menjadi Reason ditat Tempat negara mengekspresikan kekuasaan tempat seseorang mengutuk orang lain lagi Kelompok satu menggagahi kelompok lain Dengan itu pula Pancasila mengangkangi agama-agama Sila kelima berupa Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Tidak semakin mendekat Malah Justru semakin menjauh Sungguh malang nasib bangsa ini Ia dibunuh secara pelan-pelan Oleh anak-anaknya sendiri Lebih baik Kita akui Bahwa kita semua ini pengkhianat Tidak terkecuali kaum intelektual Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allahumma ghafir lahu Warhamhu Wa'afihi wa'fu'anhu Semoga Buya syafi'i ma'arib Husnul khotimah Diterima amal ibadahnya Diampuni kesalahannya Dilapangkan kuburnya Dan ditempatkan Di jannatun na'im Amin Amin Ya Rabbal Alamin Stay tune di channel ini Dan jangan lupa subscribe Serta nyalakan loncengnya